Halo, kembali lagi di channel Mama Mimi di China Hari ini aku mau pergi ke Handan Yaitu salah satu kota yang ada di Provinsi Hebei Nah hari ini kita mau pergi menggunakan kereta cepat Untuk menemui sahabat Dan juga sudah aku anggap seperti kakak perempuanku juga ya teman-teman Jadi berapa bulan yang lalu dia sampai ke China Dan Lusa adalah hari pernikahannya So, aku hari ini mau ke sana untuk menemui dia Malang, ke mana-mana-mana? I'ma maa ya kekuatan Kankatan adalah sebera tialli? Sebera ti superficial Sebera tiaji di Restore shoulda uh Malang lagi diatur tesungan Mau tekrarностью ada di американungia âm maa Tum bạn Tidak, tidak ada orang. Tidak, tidak ada orang. Tidak, jangan lakas. Kita akan pergi ke 4 hari. Kita akan pergi ke 4 hari. Kemudian pergi ke teman-tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Jangan laka. Tidak, tidak. Kedua-kedua kami, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Selamat. Nah teman-teman sekarang kita lagi menuju ke Sian Sijan Yang mana nanti akan dilanjutkan ke Handan ya Nah dari rumahku ke stasiun itu jaraknya sekitar 40 menit perjalanan Tapi karena ini adalah kali pertama aku pergi naik kereta sendirian tanpa ditemani suami ataupun keluarga Jadi kita pergi lebih cepat dan aku belum boleh membawa anakku ya teman-teman Jadi hari ini aku akan titipkan si Aimee ini secantik kita dengan papanya Tas? Tas dokunya? Tas? Terima kasih kerana menonton! Nah setelah dari tempat pemeriksaan tadi sekarang kita mau naik ke lantai 2 Di lantai 2 ini kita akan nunggu kereta ya teman-teman Nah ini dia selesana di stasiun kota Sian Nah jadi ceritanya kemarin itu sebenarnya aku salah beli tiket teman-teman Karena aku pengen berangkat dari Sian Bejan atau stasiun utara Tapi ternyata tiketnya kebeli yang di stasiun selatan Nah dulu stasiun ini itu gak ada stasiun kereta cepat Melainkan cuma ada kereta api biasa ya jadi kereta lambat-lambat seperti itu Dan baru kemarin aku sadar ternyata disini ada stasiun kereta cepat juga Nah ini dia tunggu dari atas Nah ini area belakang Nah ini area belakang Yang halal ya Cuma untuk nyari lancung lambian ternyata kata kakaknya tadi yang disana Itu restorannya disebelah sana teman-teman harus nyebrang lagi Jadi kita tadi salah arah Kita coba cari Tuh di depan sana kelihatan Nah di depan itu Sian Cengcang teman-teman Atau tembok kota Sian ya Dan ini panjang banget Lain kali nanti aku bawa kesana Teman-teman main kita lihat kesana ya Tuh 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 Sian Tuh 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 Sekarang kita sudah Lunggu Dari jam 1 tadi Sekarang sudah jam setengah 5 ya Jadi sekitar 1 jam lagi Keretanya bakal Nyampe dan kita bakal berangkat Ke Hanten Nah sebelum berangkat Aku mau makan obat dulu teman-teman Karena ini penyakit lama Kalau gak Makan ini Nanti bisa-bisa Kita gak tau berhentinya dimana Nah ini diminumnya 1 jam Atau 30 menitan sebelum Perjalanan ya teman-teman Kalau Mau kemana-mana biasanya Nah teman-teman sebentar lagi Kita mau keluar Tapi lihat dulu Di sebelah sini Ini lukisannya Bagus banget teman-teman Di atas sana Dan Dan Ini Kita nanti Naik keretanya lewat Dari gate 1B ini ya Di sebelah sana Tempat di depanku Dan karena sebentar lagi Mau keluar gate Aku ke toilet dulu Dan Teman-teman lihat Ini ada toilet bandara Di Stasiun selatan Kota Sian Ini estetik Dan juga indah banget Sampai ada lukisan juga Di depannya Di depannya ya teman-teman Nah sebentar lagi Kita mau keluar gate Sekarang aku lagi Di depan gate 1B Nah karena aku pakai Pasport belinya Karena aku pakai pasport belinya Jadi nanti Tinggal kasih lihat Pasport saja teman-teman Jadi disini itu Kayak tadi di depan juga sama Kita gak usah Cetak lagi Tiket Apa namanya Tiket kertasnya ya Dan juga gak perlu lagi Kita untuk ngasih lihat Tiket yang ada di aplikasi Ataupun di HP kita teman-teman Jadi kita Tinggal kasih Lihat Apa yang Kita pakai Kayak gitu Misa kita pakai Pasport kita kasih lihat Pasport Kalau kita pakai Senbenjong Atau ID card Itu kita pakainya ID card langsung Di scan saja Teman-teman Sudah bisa keluar Dan sudah bisa Berangkat Nah untuk aku Yang pakai pasport Beli tiketnya Nanti aku mau Nanti aku bakal ke Yang sebelah sini Teman-teman Pakai yang renkung Tapi kalau yang Untuk orang China Mereka tinggal Pakai ID card Di scan di Sana saja Langsung Enak ya Cepat banget Oke sekarang Kita sudah turun Teman-teman Di atas sana Sudah ada tulisan Keretanya benar G666 Terus dari Xi'an Menuju Beijing Jadi nanti Kita akan Berhenti Di Handan Nah aku sudah duduk Sekarang aku ada Di gerbong 7 Nah karena ini Adalah Pertama kali Aku naik sendirian Btw hari ini Sangat deg-degan Banget Namun Karena disebelah aku Gak ada orang Jadi aku bisa menikmati Pemandangan Yang ada Di luar jendela Btw hari ini Cerah banget Jadi Rasa Takutnya berkurang Sedikit Teman-teman So sekali lagi Teman-teman yang sudah Ikutin videonya Terima kasih banyak Sampai jumpa Di Part selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa